Halo teman-teman, walaupun kita tidak bisa pergi ke gereja dan ibadah sekolah minggu, tapi kita harus tetap bersyukur karena kita masih hidup, masih sehat, dan masih bisa ibadah walaupun aman. Untuk itu, mari kita angkat satu pujian Bapak Engkau Sumpah Baik. Bapak Engkau Sumpah Baik Kasihmu melimpa di hidupku Bapak Engkau Sumpah Baik Bapak Engkau Sumpah Baik Kunaikan syukurku Bapak Engkau Sumpah Baik Kunaikan syukurku Bapak Engkau Sumpah Baik 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 Berarti Hati Kami Hati Kami Pemikiran Kami Agar Semuanya Berkenan Di hadapan Tuhan Di hadapan Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan bersyukur Haleluya Amin Hai teman-teman Masih semangat kan Kalau begitu kita nyanyikan satu lagu Setinggi-tingginya langit Marah berniang bersama Setinggi-tingginya langit Lebih tinggi kasih Yesusku Sedalam-dalamnya Sedalam-dalam lautan Lebih dalam kasih Yesusku Sedingginya indah pelangi Lebih jangka kasih Yesusku Kasih Yesus Kasih Yesus Memalakan segalanya Kasih Yesus Kasih Yesus Memalakan segalanya Sedinggi-tingginya langit Lebih tinggi kasih Yesus Sedalam-dalamnya Sedalam-dalam lautan Lebih dalam kasih Yesus Seindah-indahnya Seindah-indah pelangi Lebih indah kasih Yesusku Kasih Yesus Oh kasih Yesus Mengalakan segalanya Kasih Yesus Oh kasih Yesus Mengalakan segalanya Dari tepik matahari Sampai pada masuknya Yanglah nama Tuhan Dipuji Dari tepik matahari Dari tepik matahari Sampai pada masuknya Dari tepik matahari Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan Dipuji Biarlah nama Tuhan Biarlah nama Tuhan Dipuji Biarlah nama Tuhan Dipuji Teman-teman Saatnya kita mau dengar firman ya Sebelum itu Kita mau berdoa Lipat tangan Tutup mata Mari berdoa Tuhan Yesus Saat ini Kami mau dengar firman Tuhan berkati kami Sehingga Ruh kudusmu Memampukan kami semua Untuk dapat mengerti Dan melakukan firmanmu Dalam kehidupan kami Setiap hari Amin Nah teman-teman Pembacaan kita hari ini Terdapat dalam Kitab Markus Pasal 4 Ayat 30 Sampai 32 Sekali lagi Pembacaan hari ini Terdapat dalam Kitab Markus Pasal 4 Ayat 30 Sampai 32 Nah tentang apa Yaitu tentang Perumpamaan Tentang biji sesawi Nah teman-teman Bagian firman Tuhan hari ini Ternyata Mau mengajarkan kita Tentang Hal Kerajaan Allah Nah teman-teman Ada yang tahu Bagaimana Kerajaan Allah itu Kalau belum tahu Saat ini Kita mau Mendengarkan Tuhan Yesus Mengajarkan Para murid-murid Para pengikutnya Bahkan Mengajarkan Kita semua Tentang Kerajaan Allah Melalui Melalui Perumpamaan Tentang Biji sesawi Nah Kenapa Tuhan Yesus Mengajarkan Melalui Perumpamaan Atau contoh Supaya Para pengikut Para murid Dan kita semua Mudah mengerti Tentang Tentang Bagaimana Kerajaan Allah itu Nah Sudah penasaran Bagaimana Ceritanya Berikut ini Ceritanya Selamat Menonton Dan Mendengarkan Ceritanya Suatu hari Seorang petani Pergi Untuk Menanam Benih Di ladangnya Ketika Dia melihat Biji sesawi Itu Sangat Kecil Petani Menanamnya Dengan Penuh Hati-hati Dia Menggali Lubang Menutupi Benih Dengan Tanah Dan Memberinya Air Perlahan Benih Kecil Itu Mulai Tumbuh Menjadi Tanaman Kecil Setiap Hari Petani Menyerami Tanaman Dan Matahari Menyinari Tanaman Itu Pada Akhirnya Tanaman Itu Tumbuh Semakin Besar Hingga Menjadi Sebuah Pohon Yang Sangat Besar Sehingga Burung-burung Membuat Sarang Dan Hidup Di Pohon Itu Yang Tadinya Hanya Benih Kecil Biji Yang Kecil Pada Akhirnya Tumbuh Menjadi Pohon Yang Sangat Besar Nah Teman-teman Dari Perumpamaan Tentang Biji Sesawi Ini Ternyata Mau Mengingatkan Kita Semua Bahwa Hal Hal Terkecil Yang Kita Lakukan Di Kerajaan Tuhan Bisa Tumbuh Menjadi Sesuatu Yang Besar Dari Yang Pernah Kita Bayangkan Contohnya Ketika Kita Dengar Firman Kita Tidak Hanya Berdiam Diri Saja Tetapi Firman Tuhan Itu Kita Sampaikan Kita Beritakan Juga Entah Lewat Perkataan Kita Lewat Tindakan Kita Kita Tunjukkan Kita Sampaikan Kepada Keluarga Kepada Teman Teman Bahkan Semua Orang Yang Kita Jumpai Supaya Lebih Banyak Orang Lagi Mengenal Tuhan Dan Percaya Kepada Tuhan Nah Demikian Firman Tuhan Hari Ini Yang Mengajarkan Kita Tentang Hal Kerajaan Allah Yang Diumpamakan Dari Biji Sesawi Semoga Firman Tuhan Hari Ini Dapat Kita Mengerti Dan Kita Praktikan Dalam Kehidupan Kita Setiap Hari Amin Teman Tadi Kita Sudah Dengar Firman Saatnya Kita Mau Berdoa Lipat Tangan Tutup Mata Sikap Sikap Doa Semuanya Mari Berdoa Tuhan Yesus Hari Ini Kami Sungguh Bersyukur Karena Tuhan Masih Setia Menjaga Dan Memberkati Hidup Kami Tuhan Ampuni Kami Ya Kalau Kami Sering Menyakiti Hati Tuhan Lewat Perkataan Kami Bahkan Lewat Tindakan Kami Tolong Ampuni Kami Tuhan Terima Kasih Untuk Kebenaran Firman Tuhan Yang Sudah Kami Dengar Hari Ini Biarlah Rok Kudus Tuhan Senantiasa Memimpin Dan Mengajar Kami Semua Untuk Dapat Melakukan Firman Tuhan Dalam Hidup Kami Tuhan Kami Mau Berdoa Untuk Bangsa Dan Negara Kami Indonesia Kasihani Dan Tolong Pulihkan Kami Semua Dari Pandemi COVID-19 Tuhan Tolong Berkati Para Pemimpin Negara Kami Dan Seluruh Tenaga Medis Yang Sedang Berjuang Melaksanakan Tugas Dan Tanggung Jawab Mereka Tuhan Jaga Dan Lindungi Mereka Tuhan Kami Juga Mau Berdoa Tolong Berkatik Gerija Kami GKRI Dias Porakopilas Mulai Dari Gembala Sidang Pendeta Dan Kami Kami Semua Walaupun Kami Berjauhan Belum Saling Berjumpa Tapi Kami Percaya Kasih Tuhan Akan Senantiasa Mempersatukan Kami Dalam Ikatan Kasih Dan Persaudaraan Tolong Jaga Dan Lindungi Kami Semua Tuhan Berkati Juga Seisi Keluarga Kami Senantiasa Dijaga Dilindungi Tuhan Dan Berkat Kesehatan Kekuatan Dan Panjang Umur Akan Senantiasa Menjadi Milik Bagian Kami Semua Tuhan Tolong Berkati Juga Kami Anak-anak Sekolah Minggu Mulai Dari Anak Kecil Sampai Besar Jadikan Kami Anak-anak Yang Baik Yang Taat Dan Selalu Dengar Firman Menghormati Orang tua Kami Dan Saling Mengasihi Antara Sesama Kami Terima Kasih Tuhan Ini Doa Dan Seru Sembayang Kami Dalam Nama Tuhan Yesus Yang Mengajar Kami Berdoa Bersama Sama Kami Yang Di Surga Dikuduskan Namamu Datanglah Kerajaan Mu Jadilah Kandakmu Di Bumi Seperti Di Surga Berikanlah Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Secukupnya Dan Ampunilah Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Dan Janganlah Membawa Kami Kedalam Pencobaan Tetapi Lepaskanlah Kami Daripada Yang Jahat Karena Engkau Yang Empunyai Kerajaan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selama-lamanya Amin Kian Ibadah Sekolah Minggu Hari Ini Terima Kasih Sudah Ikut Ibadah Sekolah Minggu Online Hari Ini Tuhan Yesus Memberkati Shalom Da Da